Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejak wabah virus corona menyebar di sejumlah negara Menjaga etika batu dan pesir Khususnya di tempat umum Merupakan penting untuk diperhatikan Hal ini dapat mencegah penyebaran virus corona Agar tidak meluas Virus corona dapat menular melalui air liur dan selaput lendir Saat batuk atau pesir Dari orang yang terpapar Jika melakukan kontak langsung dengan orang lain Selain itu, virus corona juga dapat menular kepada seseorang Melalui benda yang terpapar Apabila menyentuhnya Lalu orang tersebut memikirkan hidung, mulut, mata Ataupun bagian lainnya yang memiliki selaput lendir Tanpa mencuci tangan terlebih dahulu Mari kita ulas mengenai etika batuk dan pesir Di tengah wabah virus corona ini Yang pertama, menutup mulut saat batuk atau pesir Merupakan salah satu etika yang mampu Mencegah penyebaran virus corona Agar tidak menyebar kepada orang lain Tetapi juga perlu diperhatikan Cara untuk menutup mulut saat batuk atau pesir Yang benar Saya akan memberikan contoh Caranya adalah dengan menggunakan tisu Disarankannya Tisu digunakan untuk menutup mulut saat batuk atau pesir Seperti ini Lalu setelah itu Tisu yang telah digunakan Tidak boleh dibuang sembarang tempat Tetapi dibuang di tempat sampah Jika tidak ada tisu Untuk menutup mulut saat batuk atau pesir Kita dapat juga menggunakan lengan bagian atas Atau siku bagian dalam Yang kedua Memakai masker Saat terkena sakit flu Ataupun saat batuk Menggunakan masker merupakan sangat penting Terutama di tempat umum Karena masker dapat Mencegah air liur Untuk menyebar Keluar saat batuk atau pesir Tetapi juga disarankan Menggunakan masker yang memiliki tiga lapisan Agar Mulut tetap Higienis Juga perlu diperhatikan Untuk Mengganti masker Setiap hari Supaya terbebas dari kuman Dan higienis area mulut Hal-hal Yang Salah Dalam beretika Batuk dan bersin Yang salah pertama Tidak menutup mulut Saat batuk atau bersin Yang kedua Tidak mencuci tangan Saat Setelah menutup mulut Saat batuk atau bersin Yang ketiga Tidak memakai masker Saat terkena flu Pilat Atau batuk Yang keempat Membuang tisu Di sebarang tempat Yang kelima Menyentuh barang-barang Yang sudah terpapar Serta Berkontak langsung Dengan orang lain Sekian Dari saya Tentang etika Bersin Dan batuk Demikianlah Apabila ada yang salah Saya mohon maaf Wabila yaitu Fikwal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh